Masih bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Saya ke Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Mas Ganjar, apakah ada opsi yang kita dengar hari ini adalah lockdown Pulau Jawa? Apakah Jawa Tengah juga memikirkan salah satu opsi itu? Ya, itu opsi yang paling ideal, tapi kita mesti menyiapkan segala sesuatunya. Saya tidak pada pilihan itu. Saya pada pilihan PPKM Mikro yang mesti dieksekusi di tingkat lapangan. Artinya kalau kemudian kita melihat beberapa kabupaten kota yang zonanya belum merah, bukan berarti kita biarkan, tapi kita sudah mulai mengunci pada level-level Mikro. Umpama yang terjadi di sekitar Kudus dan sekitarnya sudah dilakukan kunci-kunci di tingkat RT dan RW. Maka itu jauh lebih bagus daripada kita melakukan semuanya. Karena ini ada hitung-hitungannya logistik, ada hitungan ekonomi, ada perhitungan ketahanan nasionalnya dan semuanya. Ya, kalau kita bicara misalnya tetangga Kudus, ada demak misalnya, ada rembang misalnya. Bagaimana, atau pati juga kemudian termasuk salah satunya. Bagaimana kemudian menjaga agar ini tidak menyebar ke daerah-daerah tetangga? Atau bahkan ke Semarang yang saat ini, apakah juga bisa dikatakan ini dari Kudus? Betul, agak sulit. Karena sebenarnya sudah ada indikasi-indikasi bahwa persebaran-persebaran ini memang ada dari Kudus. Umpama tadi saya ke Klapen, Laten juga bercerita mereka habis berangkat dari Kudus. Habis pergi dari Kudus. Terus kemudian ada juga yang di Sragen juga sama. Dimungkinkan juga ini sudah terjadi moving di mana-mana karena memang pergerakan manusianya banyak yang ke Kudus begitu. Jadi artinya asumsi yang mesti dibangun sekarang bahwa virus varian baru ini, ini sudah menyebar kemana-mana dengan catatan data yang kami miliki. Pertumbuhan-pertumbuhan angka COVID yang meningkat eksponensial itu saya asumsikan bahwa hipotesis kita ini pasti ada varian baru. Jadi yang itu yang coba kita pegang. Itu varian delta ya yang dikatakan dari India tapi jangan disebut India. Jangan disebut India. Varian delta, masalah pun itu yang dikenal. Dan saya menyampaikan kepada kawan-kawan Bupati sekarang kita tidak bisa inward looking. Kita mesti bicara satu kawasan dan kemudian kita mesti bicara sama. Mama, pariwisata kalau mau ditutup semua harus ditutup nih gitu ya. Kemudian nggak boleh ada cara rame-rame semua harus sama. Jangan di sini boleh, di sana nggak boleh. Nah ini yang kita dorong ke setiap ekskarisdenan. Jadi ada yang di ekskarisdenan Solo Raya sama Semarang Raya. Sudah kita deliver dan saya turunkan dalam bentuk surat edaran dalam konteks perpanjangan PPKM Mikro. Nah kita tambahkan ketentuan-ketentuan baru itu. Ada, ini kan semua tentu berpulang kepada Bupati dan Wali Kota-nya. Misalnya saya sebutkan Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka yang menyatakan bahwa jangan di lockdown karena ini ekonomi di Solo sudah mulai bangkit. Nanti kalau di lockdown maka ekonomi akan turun. Meskipun juga mobilitas ini terus terjadi. Bagaimana kemudian untuk mencari jalan tengah di sini Pak Gubernur? Ya itu, jalan tengahnya PPKM Mikro yang mesti dieksekusi. Karena sebenarnya PPKM Mikro itu kan pembatasannya levelnya Mikro. Kami ada data Mikro Zonasi. Di kecamatan atau RT RW? Itu sampai dengan RT. Sampai dengan RT. Maka cerita tadi itu di Kudus, kemudian di Jepara, kemudian di Pati. Bahkan Pati itu sejak awal-awal sudah melakukan itu. Di Ceknas waktu itu bahkan saya datang ke sana. Satu RT itu ada 11 orang yang terindikasi memang positif. Sudah ditutup pintunya, mereka tidak boleh keluar rumah. Joko Tonggonnya bergerak. Terus kemudian mereka membantu. Ditunggu sampai mereka 14 hari. Dan kemudian dites ulang mereka negatif. Kalau kemudian terjadi satu kondisi gejala yang meningkat, langsung berhubungan dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Dan inilah yang nanti akan jemput. Untuk dijemput dibawa kepada rumah sakit. Sehingga nanti tidak semua berbondong-bondong ke rumah sakit. Jadi boleh saya katakan Pak Gubernur, Mas Ganjar, ini artinya lockdown lokal di tingkat mikro. Kalau tadi sebutkan tingkat RT. Betul ya? Jadi tidak boleh keluar masuk sama sekali? Tidak boleh keluar masuk. Ditutup, pintunya ditutup, dan ditulisin lockdown begitu. Dan dijaga sama mereka. Paling besar saat ini di Jawa Tengah, tingkatnya apa? Apakah ada sampai ke kecamatan misalnya? Belum sih. Rata-rata ada yang sampai level desa. Saya kira yang hari ini kami butuh membantu ya, Kudus. Kudus itu karena seluruh kecamatannya sudah merah. Kalau kita lihat kecamatannya. Begitu kita turunkan, yang terjadi di level desa, terus RT-nya relatif juga sudah merah. Maka bupatinya langsung mengusulkan untuk tujuh hari di rumah saja. Usulan saya kemarin satu minggu. Lima hari lah. Lima hari kerja. Tambah aja Pak sampai tujuh hari. Bagus, silahkan. Maka butuh TNI Polri untuk bisa membantu ini. Dan butuh tokoh masyarakat juga harus menggaungkan hal yang sama. Agar kemudian tidak terjadi benturan pada sisi pelaksanaan. Tapi kalau seandainya tingkat desa, yang pada faktanya kita lihat bahwa masih ada lalu lalang yang kemudian menelarkan ke daerah lain. Bagaimana Pak Gubernur menjaga ini? Ya, ini yang memang tidak cukup mudah ya. Dan itu kemarin yang diomongkan, umpama Jepara dan Pati. Jepara, Pati, Kudus ini kan bersebelahan. Pak Ganjar, tolong dong dibuat aturan ini. Karena antar Bupati pasti akan ada rasa yang berbeda. Maka saya keluarkan aturan itu, yang keluar masuk inilah yang kemudian mesti kita data. Itulah pentingnya Joko Tonggo. Kamu kerja di mana? Oh, kamu orang dari Jepara tapi kerjanya di Kudus. Oke, kamu pulang baliknya ke mana? Biasanya lewat jalur mana? Oh, di situ ya sudah cukup segitu saja. Terus kemudian yang bekerja di pabrik-pabrik, ada kemarin kasus, seumpama ada pabrik alas kaki ya, yang ada di Jepara. Lalu saya minta, Anda bisa ketat nggak? Kalau Anda nggak bisa ketat, ditutup loh ini gitu. Terus kemudian di aturan, dilakukan pengetatan. Terus ada kacang ya, pabrik kacang yang ada di Pati. Itu semua karyawannya bagus banget kemarin. Dites semuanya per 14 hari. Sehingga dia dites terus, dites terus, begitu. Dan begitu ketemu langsung diambil. Begitu ketemu diambil. Artinya, inilah gas dan rem yang mesti kita lakukan dengan alasan PAMA seperti Mas Gibran tadi menyampaikan agar ekonomi kemudian masih juga bisa menggeliat. Karena menutup sama sekali, itu harus punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Pemerintah harus kasih seluruh bantuan yang ada di mereka. Dan rasanya itu tidak cukup mudah. Itu amanah penang-undang betul. Saya ke Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil. Mas Emil, apakah PPKM di Bangkalan juga berjalan dengan ketat? Oke, tampaknya hubungan komunikasi saya dengan Mas Emil Dardak terputus. Saya kembali ke Pak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar. Mas Ganjar, kalau kita bicara soal varian India, ini tentu harus ada penelitian lagi, varian Delta. bagaimana kemudian fasilitas kesehatan, lalu kemudian para medis, tenaga kesehatan di sana bisa menjaga agar bahwa varian baru ini tidak menyebar lebih luas lagi? selain PPKM tadi? Ya, ada dua sebenarnya. Satu sisip dari pencegahan, 5M, 3T-nya itu wajib. Maka kita dongkrak, mereka kita dorong untuk bisa melakukan dua hal ini. 5M-nya dengan sosialisasi sekaligus operasi justisi, 3T-nya itu peran pemerintah. Maka kemudian tracing-nya dilakukan, testing-nya dilakukan, dan tidak cukup hanya pakai standar WHO, mesti ditingkatin. Kedua, kita intervensi. Makanya kenapa kami membuat kantor di Kudus itu untuk membantu kawan-kawan di Kudus agar tidak panik, dan mereka firm betul bahwa ini SOP-nya bisa dirubah, bisa digeser, bisa dibantu, agar kemudian menjadi mampu untuk memanage. Maka tambahan tempat tidur, yang ada di ICU, di isolasi, ada isolasi terpusat, itu sekarang coba kita bantu. Memang mereka ada yang angkat tangan ya, Pak, kalau kami membuat itu, kami butuh alat kesehatan baru. Yaudah, itu urusan saya. Pak Ganjar, kami SDM-nya kurang. Ya sudah, sekarang kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, baik itu fakultas kedokteran atau keperawatan. Ini yang mesti kita dorong. Kayaknya kita butuh kebijakan baru agar mahasiswa semester akhir atau dokter-dokter internship itu mulai bisa kita keluarkan untuk bisa membantu atau kita mengambil dari rumah sakit lain di tempat lain yang ini sudah kita lakukan. Ini sebenarnya cara yang kita pakai untuk menanggulangi itu. Selebihnya memang kita kerjasama dengan pusat, dengan TNI Polri itu agar bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkantor di Kudus. Siapa saja yang di sana, Pak Gubernur? Ada unsur dari jinas kesehatan, ada unsur dari penanggulangan bencana, terus kemudian kependudukan dan desa, terus kemudian ada juga dari TNI Polri. Sehingga kami bisa mengasistensi, mengadvokasi, sekaligus menjadi troubleshooter. Karena kemarin waktu beberapa warganya kita pindahkan ke Donohudan, kompleknya cukup ada ya. Masuk, Pak, nggak kerasan, terus kemudian marah dan sebagainya. Yaudah, nggak usah dibawa ke sana, nggak apa-apa. Tapi Kudus harus menyediakan sendiri. Persoalannya mampu atau tidak. Maka daerah-daerah Balfer ini kita minta untuk menyediakan. Dan Kota Semarang yang pertama kali membantu, terus lalu ada di Boyolali dengan asrama hajinya. Dan kemarin saya datang ke Kudus untuk cek kesiapan mereka sendiri. Dan lumayan sih sebenarnya bisa kita dorong untuk mereka mandiri. Jadi Pak Gubernur juga datang ke Kudus, ke kantor Provinsi Jawa Tengah yang baru di sana, sementara ya, terkait dengan wabah ini. Terakhir, Pak Gubernur, varian Delta ini, saya tidak mau menyebutkan varian India, ini sudah ditemukan di mana saja yang Pak Gubernur dapatkan informasinya? Karena kita ambil sampelnya baru yang dari Kudus dan sudah ada hasilnya, maka kami baru berani menyebut itu yang ada di Kudus. Namun demikian, Sragen sekarang juga sudah mengambil sampel itu. Kita masih nunggu katanya sekitar 14 hari. Maka kemarin saya mengirim proposal kepada Pak Menteri Kesehatan agar kita siap lab-nya lebih banyak lagi untuk kita bisa kerjakan di tempat sendiri. Karena kemarin kita bisa dorong ya ke UGM, masih dekat-dekat Jawa Tengah, kemudian di Salatiga ada punya pemerintah pusat, tapi alatnya sedikit kurang canggih begitu. Lab kita sebenarnya mampu, maka saya bilang, udah deh beli alat sendiri aja. Katanya sekitar berapa sih? 8 miliar mungkin ya. Kalau itu bisa dikerjakan, kita bisa ngambil sampel sebanyak-banyaknya. Jadi yang lain kita belum tahu. Baik, baik. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Mas Ganjar Pranowo, telah bergabung sama Sapa Indonesia Malam. Saya terakhir ke Mas Emil. Mas Emil tadi sempat terputus. Mas Emil, kalau kita bicara PPKM, sejauh mana PPKM di Jawa Timur, terutama di bangkalan yang tinggi angkanya, berlangsung saat ini? Baik, jadi kita ini kan sudah mendefinisikan zona merah sampai ke tingkat kecamatan, bahkan RT ya, kalau PPKM Mikro. Nah, memang khusus di 4 kecamatan tersebut, ada penyekatan tambahan. Jadi, bukan hanya penyekatan tingkat kabupaten ke kabupaten lain, tapi di kecamatan tersebut. Dengan tujuan untuk bahkan mengurangi penyebaran dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Nah, inilah yang kemudian harapan kita, kita sudah punya pengalaman kan, bahwa PPKM yang diterapkan beberapa jilid di awal tahun, kasus kita sempat lebih tinggi dari ini dulu. Tetapi kemudian bisa turun. Nah, kita harapkan bahwa ini bisa kita terapkan kembali untuk bisa menekan angka COVID saat ini. Fasilitas kesehatan rumah sakit sampai saat ini masih cukup? Masih sanggup untuk menerima pasien? Atau sesungguhnya sudah berat? Baik, jadi begini. Kalau terus yang ada di Surabaya terus mendapat beban dari bangkalan, tentu ini akan berat. Berapa persen saat ini Pak Wagup? Jadi, bad occupancy ratio kita ini sudah di atas 40 persen. Oke. Bornya. Padahal di awal itu masih di bawah 30 persen secara kumulatif. Dan naik terus ya? Kita menatai juga sebarannya ada bor ini kita definisikan per kabupaten-kabupaten gitu. Jadi ada yang hitam itu di atas 80 persen, merah di atas 60 persen. Ini agak dinamis juga karena beberapa rumah sakit itu memang mampu melakukan peningkatan baik itu flow-nya di antara rumah isolasi dengan ICU itu bisa dioptimalkan sinerginya sehingga tidak membebani ICU yang ada di masing-masing rumah sakit terujukan. Dan terakhir, apakah varian Delta ya? Varian baru ini yang mendominasi yang saat ini terjadi di bangkalan dan juga menyebar ke beberapa daerah lain di Jawa Timur? Setiap CT yang di bawah 25 ini kita akan lakukan genome sequencing karena memang viral load-nya itu tinggi. Nah ini terus kita lakukan sejauh ini baru ada info 3 tersebut dari bangkalan. Dan kita lakukan tracing ketat terhadap kasus-kasus tersebut artinya kalau mereka memang positif sampelnya akan kita sequencing juga untuk mengonfirmasi apakah mereka juga. Tetapi intinya siapapun yang positif apabila itu dari kontak erat dari kasus tersebut tidak akan penanganannya, tidak akan isolasi mandiri tetapi ada isolasi khusus. Nah dulu pengalaman kita juga mungkin untuk mendeklare mereka sembuh itu tiga kali konversi negatif baru dikasih. Oke baik, ini tentu butuh penelitian dan juga percepatan terkait penelitian ini karena punya karakter yang baru untuk kemudian meneliti varian-varian COVID yang baru yang ternyata bisa membuat repot dan angkanya lebih tinggi. Terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Elistianto Dardak. Sehat selalu untuk kita semua dan juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih.